selamat menikmati ketika saya masih muda nah sekarang saya melayat di kapel santu paulus gentungan dan sangat tidak biasa bahwa ini sangat sepi mungkin karena 17 Agustus dan jam-jam upacara kemerdekaan biasanya setiap saat 24 jam disini banyak orang malam juga banyak orang tetapi hari ini sekarang jam setengah 10 kurang 5 menit hampir tidak ada orang mari kita berdoa di depan jenazah Romo Tri Hartono PR beliau adalah ini ini banyak karya yang beliau emban sangat dulu sangat sehat dan hobi olahraga dan kemudian menjadi begitu cepat surut saya tidak tahu sakitnya apa tetapi lama di rumah sepuh Romo-Romo dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan ini kita Romo Tri Hartono yang sedang berbaring dalam belas kasih Allah tentu saja hari ini akan misa jam setengah 12 dibemben oleh Bapak Uskup Semarang Monsignor Robertus Rubiat Moko sekali ini saya melayat di kentungan dan sangat anin selamat menikmati selamat menikmati saudari-saudara yang dikasih Tuhan sebagaimana tertulis dan berbeda di mana-mana biodata Romo Tri Hartono nama lengkapnya Agustinus Tri Hartono parohinya asalnya Muntilan ternyata tempat tanggal akhirnya Magelang 19 Oktober 1951 jadi cukup sepuluh ya sudah 73 tahun takisan imamnya tahun 1978 tanggal 28 Desember riwayat karyanya adalah demikian jadi Vicaris Parogi Vicaris Parogi Kepundalem Vicaris Parogi Kalasan lalu ke Ketapang lalu ke Ketapang misi domestik kemudian Pastur Parogi Dayu Vicaris Parogi Wedi pelaksanakarnya Risma Salam yang kemudian saya gantikan ketika itu tahun 1998 kemudian kemudian anggota diwan konsul KAS pernah misi di luar negeri di Kusupan Agung Perth di Australia kemudian moderator komisi kerawam Vicaris Parogi Monosari Direktur Pelaksana Sekolah Terisiana Semarang Komisi Pendidikan Kusupan Agung Semarang Direktur Yayasan Bernardus Semarang Vicaris Maruti Karangpanas dan terakhir pendoa yang tinggal di rumah tua para Romo di Ketunan itu riwayat Romo Tri Hartono yang nanti jam setengah 12 diadakan Ikaristi untuk kenangan dan kemuguran jenazah oleh Bapak Bersyukur Agung Semarang Terima kasih Terima kasih.